Selamat datang kembali di channel saya, Olive Electro-Technik. Kali ini saya akan kembali membagikan sebuah tutorial. Tutorial kali ini adalah cara membuat cas HP menggunakan aki ya, menggunakan aki ataupun baterai, baterai motor, di mana komponen utamanya adalah sebuah adapter ya, adapter dari 12V ke 5V DC, atau lebih sering dikenal adalah DC-DC Bug Converter ya, ini DC-DC Bug Converter dari 12V ke 5V DC ya. Oke, selanjutnya komponen yang lain ini adalah sebuah switch ya, sebuah switch, ada dua buah ring, dan kabel secukupnya ya, dengan double tip. Oke, bagaimana cara merakitnya? Saksikan terus video saya berikut ini. Oke, pertama sekali kita akan kikis kedua ring ini ya, di mana ring ini akan kita sambungkan nanti ke kabel ini ya, ring ini akan dipasangkan ke sini, ke kutub baterai ini, oke, saya kikis untuk memudahkan kita menyolder, oke, selanjutnya disini akan saya solder ya, oke, satu lagi, selanjutnya ini kabel kita akan sambungkan ya, ke salah satu ring ini ya, oke, sudah tersambung, selanjutnya ini kabel yang berwarna hijau, oke, sudah tersambung, selanjutnya kabel yang berwarna hijau ini, akan kita pasang ke sini ya, oke, bagian negatif daripada aki ini, oke, selanjutnya untuk yang positifnya, ini kabel yang berwarna merah, oke, oke, selanjutnya kita akan sambungkan ya, sambungkan ke bagian suite-nya pertama ya, yang bagian plusnya ini, kita akan sambungkan ke suite-nya, sebentar, kita akan pasang menggunakan ini ya, double tip, oke, oke, Nih, kita tempel di sini saja ya, untuk sweet-nya. Oke. Selanjutnya, kita akan pasang double tip di sini ya. Pasang double tip di DC-DC bug converter-nya ini. Oke. Oke, kita tempel di sini saja ya. Tempel di sini. Oke. Selanjutnya, ini kabel yang berwarna merah atau yang plus-nya. Ya, yang plus-nya kita akan sambungkan ke di sini ya. Ini ada terminal dari sweet ini. Oke, kita sambung di sini. Kabelnya pendek saja. Selanjutnya, kita kasih timah ya, solder. Oke. Kita sambungkan ke sini. Selanjutnya, untuk ini, kaki daripada sweet ini ya. Yang satu lagi. Kita akan sambungkan kabel. Ini. Oke. Selanjutnya, kita akan pasangkan di sini ya. Di sini ada terminalnya yang ditandai dengan plus ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan ya. Oke. Bisa diperhatikan ya. Ini. Tanda min-nya ya. Tanda min dan ini tanda plus-nya. Ini min, ini plus. Oke. Nanti kabel yang berwarna plus ini akan kita sambung. Bagian tanda yang plus ini ya. Pada DC-DC-nya ini. Oke. Sebentar saya sambung. Sudah tersambung. Sementara untuk negatifnya. Ini. Langsung saja akan kita sambung di sini ya. Di bagian negatifnya. Oke. Bisa diperhatikan ini. Untuk lampu indikatornya terus menyala ya. Menandakan posisi suite ini dalam kondisi on ya. Coba kita matikan. Ini. Bisa dilihat ya. Lampunya ini menyala. Kita matikan. Oke. Sudah selesai. Oke. Sangat simple sekali ya. Dan kita akan buktikan. Kita akan. Cas HP. Dengan menggunakan. Alat ini. Oke. Sebentar saya ambilkan HP. Oke. Di sini saya sudah sediakan sebuah HP. Selanjutnya. Ini untuk kabel. Casnya ya. Baiklah. Saya akan colokin terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan. Ini. Suite-nya. Bisa diperhatikan ini. Lampunya sudah menyala ya. Sekarang kita akan. Coba colokin ini. Ke HP. Oke. Ngecas ya. 97%. Bisa diperhatikan ini. Untuk tanda casnya ya. Ini di atas. Di pojok atas sana. Samping baterai. Oke. Dia mengisi ya. Oke. Sangat simple ya. Membuat cas HP ya. Ataupun power bank. Dengan menggunakan sebuah ATI. Oke. Baiklah. Demikianlah cara. Bagaimana cara membuat cas HP. Ataupun power bank. Dengan menggunakan sebuah ATI ya. Dan disini menggunakan DC-DC bug converter ya. Sangat simple sekali. Dan ini bisa dipergunakan ketika terjadi pemadaman listrik ya. Pemadaman listrik yang cukup lama. Dan kita tidak takut untuk kehabisan dari baterai HP kita ya. Demikianlah cara membuat tas AKI ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. ig AHI. Sampai jumpa di video saya.